Dari Sentiment Om Pilihan berikutnya, kami akan mengajarkan untuk melihat topik of the day, topik pilihan yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dan berikut informasi selengkapnya. Dibunan Pemirsa Modus Invitable Service melakukan penurunan peringkat kredit serta merevisi outlook atau prospek sederet emiten Indonesia sejak Maret 2020. Jasa Marga dan Wiga menjadi dua emiten yang mengalami penurunan peringkat kredit dari sejumlah emiten. Lembaga Pemeriksa Modus Invitable Service telah melakukan penurunan peringkat kredit atau downgrades serta merevisi outlook atau prospek sederet emiten asal Indonesia sejak Maret 2020. Penyebaran pandemi COVID-19 diakui menjadi pemicu utama penurunan peringkat kredit dan revisi outlook emiten asal Indonesia. Berdasarkan hasil rilis Modus Invitable Service, dua emiten BUMN yang menjadi motor sejumlah pembangunan infrastruktur di Indonesia, yakni PT. Jasa Marga Persero TBK atau JSMR dan PT. Wijaya Karya Persero TBK atau WIKA harus mengalami penurunan peringkat kredit. Modus menurunkan peringkat JSMR dari BAA2 menjadi BAA3. Prospek perusahaan tol milik negara tersebut masih dipertahankan negatif. Sementara WIKA mengalami penurunan peringkat corporate family rating dari BAA2 menjadi BAA3. BAA3. Bersamaan dengan hal tersebut, Modus juga mengubah prospek WIKA dari stabil menjadi negatif. Secara garis besar, terdapat kesamaan alasan Modus menurunkan peringkat kredit dua emiten pelat merah tersebut. Penyebaran COVID-19 diperkirakan akan mempengaruhi pendapatan dan kondisi keuangan emiten BUMN tersebut. Berbagai sumber, Aidekshan. Terima kasih sudah menonton!